Baik Sobat Youtube semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini atau info PKH tahap 1 2022 kapan cair yaitu ada 8 informasi penting terkait bantuan PKH tahap 1 di bulan Januari tahun 2022 ini bagi para KPM PKH lama maupun KPM PKH validasi baru 2021 kemarin nah bagaimana informasi berita PKH terbaru hari ini selengkapnya simak terus video ini jangan di skip-skip supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang kami sampaikan namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan berikan jempol like-nya jika dirasakan bermanfaat baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat Youtube semua, ada info PKH terbaru hari ini atau berita BPNT hari ini bahwasannya ada kabar terbaru terkait kapan PKH tahap 1 2022 cair yaitu Alhamdulillah sekarang ini sudah memasuki awal tahun 2022 dimana sudah memasuki bulan pencairan PKH untuk pencairan PKH tahap 1 2022 sekarang nah yang perlu penerima manfaat PKH ketahui bahwasannya untuk pencairan PKH tahap 1 nanti tidak ada jaminan KPM PKH yang cair di pencairan PKH tahap 4 2021 kemarin itu bisa langsung secara otomatis cair kembali pada pencairan bantuan PKH tahap 1 ini sebab setiap bulan data KPM selalu diperbaiki atau diupdate nah untuk memastikan KPM PKH yang bisa cair pada pencairan PKH tahap 1 2022 ini adalah yang pertama KPM yang namanya sudah masuk di DTKS yang dikelola oleh Pusat Data Induk Pusdatin Kemensos yang kedua KPM yang datanya di DTKS sudah padan dengan Duk Capil baik nomor nik, alamat, serta anggota keluarganya kemudian yang ketiga KPM yang masih memiliki komponen dan data komponennya itu sudah padan dengan Duk Capil apabila ada komponen atau anggota rumah tangganya ada yang tidak padan maka belum tentu bisa disalurkan bantuan PKH-nya kemudian yang keempat KPM yang tercatat sebagai KPM PKH yang memiliki komitmen di data pendampingnya kemudian KPM yang bisa cair ini di pencairan PKH tahap 1 2022 adalah KPM yang namanya sudah masuk di dalam SK penetapan pencairan PKH yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Jaminan Sosial Keluarga sebab setiap terminya dalam pencairan nama KPM selalu harus masuk dalam SK penetapan yang ditanda tangani kemudian yang keenam yaitu KPM yang dipastikan cair pada pencairan PKH tahap 1 ini adalah KPM PKH yang memiliki rekening aktif sehingga tidak terjadi gagal OMSPAN dimana data KPM PKH yang dikirim pusat ke Bang Himbara itu harus sama dan padan baik namanya, nomor rekeningnya, serta alamatnya selanjutnya yang ketujuh KPM PKH yang namanya sudah masuk di data bayar yaitu surat SP2D nah selama nama KPM itu belum ada di SP2D maka pencairan belum pasti ada jadi buat KPM semua jangan hanya terpaku pada data namanya saja yang masuk di New DTKS itu berarti bisa cair sebab jawabannya adalah tidak menjamin karena selain data KPM yang tiap bulan diperbaiki juga nama KPM harus masuk dalam semua kategori tersebut nah apabila semua kategori tersebut ada maka Insya Allah pencairan PKH tahap 1 2022-nya pasti akan diterima akan cair di bulan Januari ini kemudian yang kedelapan yaitu para KPM PKH ini wajib menjaga kerahasiaan PIN dengan tidak memberitahukan kepada siapapun termasuk pendamping maupun ketua PKH-nya dan simpan kartu keluarga sejahtera atau KKS di tempat yang aman jika KKS hilang KPM atau melalui pendamping sosial PKH segera hubungi call center bank penyelenggara atau mengunjungi unit kerja di tempat yang aman jika kartu KKS-nya hilang KPM atau melalui pendamping sosial PKH segera hubungi call center bank penyelenggara atau mengunjungi unit kerja bank penyalur terdekat untuk segera melakukan pemblokiran kartu nah demikian tadi mengenai informasi PKH hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa ya tekan tombol like-nya dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua